Intro Memperingati hari kontrasepsi sedunia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Timur Kelar pekan pelayanan KB serentak dengan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKCP seperti implan, medis operatif wanita, dan medis operatif pria. Untuk tahun ini, BKKBN menargetkan jumlah pertambahan akseptor sebesar 3 hingga 5 persen. Memperingati hari kontrasepsi sedunia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jawa Timur menggelar pekan pelayanan KB serentak di seluruh daerah Jawa Timur. Dalam rangka pelayanan Keluarga Berencana atau KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKCP seperti implan, medis operatif wanita, dan medis operatif pria. Kontrasepsi jangka panjang ini dilakukan di berbagai rumah sakit di seluruh daerah Jawa Timur. Kepala Kesehatan Daerah Militer Kakesdam, Kolonel Adi Sugiyarto mengatakan target persebaran akseptor di Angkatan Darat untuk hari ini saja sebanyak 10.000 sampai 15.000 akseptor dimulai dari TNI AU, AD, AL, dan Polri. TNI AU, AD, AL, dan Polri. TNI AU, AD, dan AL, dan Polri. Itu suatu prestasi yang luar biasa. TNI AU, AD, dan AL, dan Polri. Itu berapa itu Pak? Bisa dijelaskan? Iya, kegiatan ke akseptor KB. MOB, MOB? MOB, Sondik, Pil, dan lain-lain. Berarti itu di berapa rumah sakit? Punya TNI? Rumah sakit TNI kita gak menghitung. Semua yang ada di jajaran saya. Oh. Saya di Angkat Darat, ada di Bantuan AL. Sementara itu menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati, BKKBN Jawa Timur menargetkan jumlah pertambahan akseptor sebanyak 3 hingga 5 persen dalam satu tahun. Untuk kota Surabaya sendiri didominasi metode KB dengan suntik. Sementara di daerah pesisir Kabupaten Situbondo, kontrasepsi jangka panjang metode medis operatif pria sangat diminati. Untuk hari ini juga dilaksanakan MOB 75 akseptor di RSUD Kabupaten Situbondo. Kalau MOB itu target kami dari seluruh kontrasepsi ini ada 3 persen. 5 persen dalam satu tahun. Alhamdulillah di tahun kemarin kita juga sudah bisa melaksanakannya. Ada kantong-kantong daerah yang memang suka sekali dengan MOB seperti daerah pesisir. Saya lihat di Situbondo itu luar biasa sekali. Dan target dari hari kontrasepsi sedunia ini pada hari ini akan dilaksanakan MOB 75 akseptor di Situbondo, di RSUD. Peringatan hari kontrasepsi sedunia selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KB kepada masyarakat, kolaborasi BKKBN dengan TNI Polri di hari kontrasepsi sedunia ini juga ditujukan untuk percepatan penurunan stunting. Mengingat Indonesia memiliki target di tahun 2024, prosentase penderita stunting maksimal di angka 14 persen. Stadi Setia, Surabaya TV Pertarungan KB Pertarungan KB Pertarungan KB Terima kasih.